Halo guys selamat datang kembali di channel tutorial SKRT channel Di video saya kali ini saya akan berbagi info ke kalian semuanya yang belum tau ya Salah satu fitur unggulan di Opera Mini yaitu download video tanpa batas Nah bagi kalian yang belum tau cara mengatur atau cara men-setting Opera Mini kalian Bagaimana caranya agar bisa mendownload video tanpa batas Maksudnya disini adalah kalian bisa mendownload beberapa video atau lebih ya Secara bersamaan tanpa ada batas Oke sebelum lanjut ke videonya Saya minta support dari kalian semuanya Yang telah mengunjungi channel ini dengan cara memberikan like, komen, dan subscribe channel SKRT channel Nyalakan loncengnya dan pastikan kalian tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari channel tutorial SKRT channel Oke teman teman Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Saya akan berbagi info kalian semuanya bagaimana caranya Men-setting atau mengatur aplikasi Opera Mini di handphone kalian Agar bisa mendownload video tanpa batas Seperti ini kalian Buka dulu aplikasi Opera Mini Setelah terbuka seperti ini kalian Lihat ya di paling bawah ini ada logo Opera Mini yang tombol merah Logo Opera Mini yang di bawah ini kalian klik disitu Kemudian kalian cari simbol gerigi Atau tombol setting Ya tombol nomor 2 dari kiri Yang ini teman teman Kemudian kalian naikkan ya Ya disini akan ada personalisasi Itu adalah tema dan aksen aplikasi Kemudian ada tampilan ya setting tampilan Tampilan malam Atau tampilan normal Kemudian konten halaman awal Terus ada ya banyak lagi ya Pemblokiran iklan Kemudian satu layar penuh ya Pengaturan bahasa juga Nah kita cari yang paling Bawah dulu kita lihat ya Opera Mini yang saya pakai ini adalah Versi seperti yang terlihat di layar Jadi kalau Teman teman Di video saya sebelumnya mungkin ada yang bertanya ya Versi berapakah Opera Mini yang saya pakai Nah ini Ya kalian bisa lihat Ini adalah versi Opera Mini yang saya pakai di handphone saya Ya kemudian kalian Kembali lagi ke Secara setting Unduhan atau download tanpa batas ya Kalian lihat ada Pilihan unduhan Kalian tinggal klik disini Di unduhan Kemudian paling atas ada folder unduhan Nah itu maksudnya adalah File yang kalian unduh akan tersimpan di mana Kalian bisa pilih ya Bisa di kartu memori atau di Pemblokiran handphone kalian Kemudian selalu tampilkan daftar unduhan Dan tanya sebelum mengunduh Nah kalian cari di unduh bersamaan ini Sebelumnya kalian bisa lihat ya Unduh bersamaan ini adalah dua video Berarti di Opera Mini yang saya sekarang pakai adalah Unduhan bersamaan hanya untuk dua video saja Jadi kalau lebih dari dua video maka sisanya akan mengantre menunggu dua video ini selesai Baru dilanjutkan ke video berikutnya Caranya agar bisa download bersamaan Apalagi kalian dapat Sinyal Yang bagus atau wifi yang Sangat bagus ya Kalian bisa mendownload secara bersamaan Dan tanpa batas Nah ini ya ada pilihannya Satu dua tiga sampai yang paling bawah ini Tanpa batas Jadi kalian pilih di tanpa batas Maka pada saat mendownload kalian bisa mendownload video lebih dari lima Dan itu pun secara bersamaan Kecuali ya sekali lagi kecuali jaringan kalian lemot Maka walaupun dia terunduh secara bersamaan Tetapi akan agak lama dalam mengunduh Tetapi jika kalian ketemu jaringan yang sangat bagus Atau jaringan yang kencang banget Nah pada saat itu unduhan tanpa batas ini Akan lebih maksimal dan dapat terunduh secara bersamaan Begitu teman-teman Oke Itu saja untuk tutorial Cara mengatur atau mencetting unduhan di aplikasi Opera Mini kalian Yang sebelumnya mungkin kalian pakai Hanya dua file yang bisa terunduh Jika lebih makasih saya akan mengantri Nah sekarang kalian bisa lakukan pengunduhan secara bersamaan Dalam jumlah yang tanpa batas Oke teman-teman Cukup sekian dulu video saya kali ini Sekali lagi untuk teman-teman yang sudah mampir Terima kasih sudah mampir dan menonton video saya ini Saya mohon dukungan dari kalian Dengan cara Meng-like video ini Jika kalian suka dengan video ini Memberikan komen Kemudian kalian juga bisa subscribe channel SKR Dan channel tutorial Terima kasih sekali lagi Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya